Masa satu-sat satu menyatakan, lebih kuat dari justru dengsi, kalau tidak ada undang-undang yang melarangnya, maka itu bukan pidana. Harus ada undang-undang menyatakan itu perubatan pidana, baru itu bisa dipidana. Terima kasih. Saya berangkat, dan selama saya di Bali itu, tiga hari sudah benar-benar lemas, keringatan, dan saya tidak tahu bahwa itu apakah sakit apa. Aku sempat curi, jangan-jangan saya kena positif corona. Makanya langsung, yang semula rencana saya dua minggu di Bali, langsung saya kat, pulang ke Jakarta, dari bandara, cuma tiga hari di Bali, dari bandara saya langsung ke rumah sakit, langsung PCR. Tidak ada ternyata negatif. Terus anak saya tiba-tiba kasih saran. Kalau gitu, kenapa papan lain? Mas, coba dulu cek darah. Pas dicek darah, eh ternyata promosi saya sudah tinggal 34 ribu. Padahal kan normal kan di atas 100 ribu. Turun lagi ke 29 ribu. Jadi, untung anak saya memperingati. Kalau enggak, kalau turun nanti, Anda tidak ketemu Hotman Paris lagi. Bakal sayonara. Berarti diralah berapa hari? Saya diralah cuma dua hari, karena langsung segala macam, segala macam, apa, minum begitu banyak. Saya bisa minum, saya bisa minum, kayak pokaresma itu, saya bisa minum hampir 30 kaleng sehari. Saya bisa kencing 50 kali sehari. Karena BB itu kan kaitannya ke air. Dan makan jus mangga merah sama, sama kurma, kurma, apa. Dan saus kurma. Itu terus, kapan-kapan lainnya. Cuma sekali turun, habis itu langsung naik terus. Saya sangat kuatir lah. Gimana enggak kuatir? Gue udah setengah mati cari duit. Udah dapet semuanya. Tahu gak yang gue pikirin apa? Karena saya pernah ngantarin orang juga, sering antarin orang meninggal. Gak kebaik, nanti kepala gue dimasukin di lubang tanam. Dimakan kecoa satu-satunya. Malam itu gue pikirin. Ya, sudah. Akhirnya, gara-gara momen itulah saya sekarang punya gaya hidup baru. Yaitu kalau kemarin kan saya investasi di properti, investasi di mana-mana. Sekarang saya mau investasi di perusahaan-perusahaan orang yang sudah jadi. Tanpa saya harus hidup bekerja. Contoh, Holy Wing. Saya sudah, sudah empat Holy Wing saya beli sahamnya. Ikut saya sebagai pembelian saham. Ya. Dan akan terus. Sampai perusahaan-perusahaan-pesan. Raspusaha miliar saya sudah cairkan. Saya gak mau lagi pusing. Gitu loh. Kira-kira begitu ya. Ini kan ada perkembangan terbaru yang soal lawan abangnya. Nah, lawan gue siapa? Bapak. Oh, dia bukan lawan buah. Kenapa-kenapa? Istri pertama yang muncul. Apa? Istri pertama dari... Ya, gue gak ada kaitan sama istri pertama. Kenapa tanya sama istri pertama? Ada umur dan nama gue. Jadi kini aja. Kamera bang, kamera bang. Kamera bang. Tapi kalian sudah bakal banyak. Poro nanya. Gimana dong? Nasehat saya kepada para masyarakat dan pengusahaan. Dari 10 tahun lalu, saya udah ngomong gini. Kalau memilih pengacara, harus pengacara yang benar-benar menyayangi perkara kamu. Pengambang. Sayang terhadap dokumennya. Sayang atas masa depan perkara kamu. Bagaimana cara menilai orang seperti ini? Caranya adalah nilai kehidupan keluarganya. Seorang yang, seorang yang, memang, cerai salah sini, masalah salah sini, bagaimana Anda bisa harapkan sayang sama kalian juga, itu tidak jaminan. Itu hanya salah satu ukuran. Jadi dalam memilih pengacara, nilai dulu pertama kehidupan keluarganya. Jawaban paris kan selalu teratur kan? Walau kenakal dikit. Apa lagi? Bang, aktien desiris sendiri bagaimana bang? Kelanjutannya bang? Kayaknya sudah mulai, sudah mulai baikan, si suami sudah sering kayak, maaf deh, maaf deh, maaf deh, gitu loh. Jadi gak lanjut gitu. Kenapa? Kalau untuk baikan kembali, sudah pasti gak? Kalau untuk kembali lagi, sudah pasti gak? Maksudnya baik, berdamai untuk pisah. Arahnya ke sana. Berdamai untuk pisah. Berarti akan mengurus perceraian juga ya bang? Kenapa? Perceraian juga. Ya itulah, arahnya berdamai untuk pisah. Ya yang tadi saya bilang, dalam memilih pengacara, tidak berlaku sama seseorang ya. Untuk itu universal. Dalam memilih pengacara, pilih dulu, belajar di background keluarkannya. Ya, apakah memang bisa dipercaya? Itu aja. Bang, berarti Desire sudah melakukan banyak persyaratan-persyaratan gak sih bang? Desire mengajukan persyaratan-persyaratan gak sih bang? Untuk berdamai. Desire mengajukan persyaratan gak untuk berdamai. Karena katakan gak akan berdamai. Eh, sarannya gak banyak. Karena harta burung ini ternyata gak banyak. Jadi rumah yang ditempatin kemarin, gimana bang? Itu lagi dibicarakan. Ada kemungkinan, ada kemungkinan, ada kemungkinan akan dikembalikan tanahnya. Jadi sudah mulai, sudah mulai mengerucut. Ya, tapi, berdamai untuk berpisah kemungkinan selamanya. Untuk rukur langit sudah gak mungkin. Itu kata Desire. Dengan kemucilan istri pertama ini, Ibu Desire? Ada urusan sama istri pertama. Ibu Desire gimana? Desire mungkin tanggapannya ada? Gak ada, dia gak. No comment. No comment. Ya, Pak Pak sendiri malah bungkang, mungkin seperti pertama komentar ya bang. Apa? Jangan kemucilan istri perlahan. Tidak ada urusan sama istri orang, ngapain. Tapi Pak Pak ini bungkang, mungkin dia itu seperti apa nih bang? Tanya lah sama dia lah. Tanya sama dia lah. Gak kayak keluar, kalau bukan punya cerai kan langsung terang-terangan. Langsung gini-gini di Bali kan? Bang, berarti lah ke hukum selanjutnya akan seperti apa bang? Ya, kalau terjadi perdamaian, yaudah. Tanda tangan, baru ajukan cerai, baru kemudian partagono gini itu doang. Karena cerai itu kan harus keharusan ke pengadilan. Terima kasih bang. Terima kasih bang.